Di TCR 12 hari Ramadan, harga ayam dan telur di Padang, Sumatera Barat masih tinggi. Pedagang memperkirakan kenaikan harga akan terus berlangsung dan mencapai puncaknya menjelang lebaran. Akibat tingginya harga, om sepedagang ikut turun. Di pasar raya, Padang harga ayam potong saat ini mencapai Rp26.000 per kilogram atau Rp45.000 per ekornya. Harga ini melonjak dari harga biasa yang hanya Rp18.000 per kilogram. Meski pasokan aman, namun pedagang memperkirakan harga akan mencapai Rp30.000 per kilogram jelang lebaran. Akibat tingginya harga dan sepinya pembeli, sejumlah pedagang mengaku turun omset hingga 30%. Tidak hanya ayam, harga telur juga mengalami kenaikan. Saat ini telur dijual Rp42.000 per papan, dari sebelumnya Rp35.000 per papan. Kenaikan harga ini sudah berlangsung jelang lebaran lalu. Diperkirakan kenaikan harga akan terus terjadi jelang lebaran. Biasanya kalau tiap lebaran ini harganya Rp20.000 per papan, sekarang sudah mencapai Rp26.000 per papan. Kalau di diberkirakan terus mungkin sampai lebaran mungkin mencapai Rp30.000 per papan. Berapa? Rp42.000 per papan. Biasanya berapa? Biasanya Rp35.000 per papan.